Intro Oke selamat datang di channel youtube gue Hari ini gue akan nge-review Xiaomi Derma Humidiver Barang ini gue udah pake selama 3 bulan Dan barang ini sangat efektif banget Apalagi untuk anak gue Anak gue itu akhir-akhir ini lagi pilak Dan napasnya itu gue rasa kayaknya kayak buntu gitu Dan sebelumnya, sebelum gue pake Xiaomi Humidiver ini Gue udah pernah pake juga barang-barang alat aroma terapi Yang modelnya itu macem-macem Yang modelnya jadi kayak tungku Kita harus tunggu selama 3 menit Dan ada juga yang modelnya kecil Sama kali Xiaomi Humidiver ini juga Cuman di dalamnya itu memakai kapas Jadi kapasnya itu mulai habis Dan daya serapnya udah kurang bagus Si aroma terapinya itu kurang keluar Nah akhirnya gue brosing-brosing Gue memutuskan untuk beli Xiaomi Humidiver ini Langsung aja kita liat barangnya seperti apa Xiaomi Humidiver Kita liat bagian colokannya Bagian colokannya ini khusus untuk 2 negeri mungkin ya Nah tapi ada juga sih model colokan yang panjang Yang memutus buat ini langsung Tapi waktu gue beli itu gue udah langsung dapet colokan depannya Jadi gak usah aneh-aneh langsung bisa dipake Untuk bagian dalamnya ini bisa diangkat Nah kita liat bagian dalamnya Bagian dalamnya seperti ini Dan disini untuk di bagian Kita kalau ngisi liquidnya itu Aromaterapinya Liquid aromaterapinya Kita ngisihnya disini Oke Dan ini bagian atasnya Bisa dilepas Dan ini buat ditenteng Kita nenteng airnya Airnya kan lumayan gede ini Kurang lebih 5 liter Dan ini nanti kita bisa ngarahin Kemana arahnya Bisa dibuka Untuk pengisian airnya Kita dari bawah Ininya dibuka Seperti ini Kita isi airnya Oke Dan ini bagian depannya Oke Oke langsung aja kita coba isi airnya ya Gue udah isi airnya Dan kalau menurut gue Yang gue udah rasain Yang gue udah pake Sebenernya gue dulu Waktu pertama-tama Gue kecewa juga Dengan Xiaomi ini Karena gak ada aromanya tuh kurang Emang wapnya sangat kenceng Sampai ada 3 3 level Cuman aromanya itu Kurang Jadi yang gue rasain tuh Cuman Dia bisa ngeluarin wapnya aja Karena Yang lu isi itu Disini tuh cuman sedikit Dan feeling gue juga Kalau misalnya 5 liter itu Kan akhirnya banyak Kalau lipunnya segini Kan cuman Jadi cuma sedikit Nah akhirnya gue Pake feeling aja Aroma terapinya itu Langsung gue masukin kesini Tinggal kita pake feeling aja Oke langsung kita pasang aja Aroma terapinya Seperti ini Ini ada pegangan atasnya ya Kita cocoknya di bagian depannya Lepas di bagian depan Lepas di bagian depan Semua netbelnya Kuat Oke Dia lagi misi Karena gue isinya lumayan banyak ya 5 liter langsung Jangan lupa Jangan lupa Kalau kita mau angkat Pegang bagian bawahnya Kalau kita pegang bagian atasnya Langsung keluar Akhirnya Nah begitu kita colokin Langsung ada suaranya Seperti ini Nah kita tahan berat-berat lama Untuk menghidupkannya Dan disini tuh ada levelnya Dia kan ini menggambut air juga Yang keluar luar ini Ini yang gue rekomendasiin Aroma terapinya Yang lumayan bagus Ini dari Betolik Dan ini yang khusus baby Dari natural estensia Agar si baby itu Merasa nyaman tidurnya Lapasnya juga lebih enak Di paginya Karena yang gue rasain Ini baunya ini Ada kayak bau-bau Minyak kayu putih itu Dan rata-rata Untuk baby ini Pasti ada rasa Kayak bau minyak kayu putih Dan gue campur aja Juga gak masalah sih Kalau di Betolik ini Kan gue beli rasa jasmin Yaudah Kadang-kadang gue campur aja Beberapa tetes Pake yang untuk bayi ini Jadi jasminnya itu Kadang-kadang Terasa Kayak bau campur Minyak kayu putih Sedikit Minyak kayu putih gitu Oke Untuk di alatnya ini Tadi kita udah Ngomongin masalah di level Levelnya sampai Satu Dua Tiga Kayak gitu Dan gue ngerasain Kalau misalnya di level Tiga ini Kan Uapnya terlalu banyak Jadi pagi-pagi itu Yang gue rasain itu Di lantai gue itu Udah banyak air Karena Uapnya dia terlalu Kenceng Yaudah gue paling saranin Lo pake di level Satu Sampai level Dua aja Bagian sebelah sini Bagian sebelah sini Itu untuk jam ya Untuk waktunya Ini tiga Empat Sampai Kalau gak salah Sampai di angka Dua belas Waktunya Nanti dia akan Mati sendiri Ini sebenarnya Bahasanya Bahasa Cina ya Sama Kalau lo liat Di manual booknya Juga Bahasanya Bahasa Cina Tapi Kalau yang gue Perhatiin Ini jam Nah Untuk mematikannya Itu tinggal Tekan Beberapa lama Mati Dan untuk hidupnya Lagi Itu tinggal Diga Tekan Beberapa lama Hidup Oke Seperti itu Oke Sekian review gue hari ini Semoga video ini bermanfaat Jika lo suka dengan video ini Lebih like Comment And subscribe Bye